Intro Pems, bangunan klasik bernuansa etik memang selalu nampak menarik Desainnya unik, buat nongkrong juga asik Kalau kata anak jaman sekarang, instagenik Nah, ini nih yang bikin bangunan nuansa Jawa jadi terlihat lebih eksotik Ubin persegi dengan corak yang khas ini biasa disebut tegel Cantik kan? Ayo deh, kita meluncur ke daerah istimewa Yogyakarta Kota romantis yang punya banyak cerita Intro Di sini Pems, industri pembuatan tegel menyebar di mana-mana Salah satunya yang ada di Taman Tirto, Kasihan Kabupaten Bantul Dalam industri pembuatan tegel, pasir menjadi material utamanya Usaha rumahan yang satu ini, pasir yang dipakai jelas berkualitas Memanfaatkan kekayaan alam Yogyakarta, pasir dari Kaliprogol lah yang digunakan Di daerah istimewa Yogyakarta, sungai Progo menjadi batas antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Bantul, Fems Pasir Kaliprogo ini adalah hasil kikisan bebatuan yang keras dan tajam Butiran pasirnya cukup baik, hasil adukannya oke banget Fems, cucok deh dimanfaatkan sebagai bahan campuran utama untuk tegel Selain pasir, dalam proses pembuatan tegel, semen juga jadi bahan utama yang gak kalah penting Makanya Fems, sebagian orang jaman dulu juga sering menyebut tegel dengan nama ubin semen Ibarat membuat kue, proses awal ini mirip kayak meracik tepung untuk adonan Pasir semen serta bahan komposisi lain dicampur, diaduk hingga menjadi satu Bisa pakai tangan, tapi pakai mesin bisa bikin campurannya lebih rata Racikan resep puluhan tahun membuat tegel-tegel dari Jogja tetap diminati Campuran pasir, semen, dan pewarna jelas bikin beda Peralatan juga penting dalam proses pembuatan ubin tegel Kreativitas dalam bentuk pola yang unik berawal dari sini Fems Pempengan logam yang dirangkai inilah yang bisa membuat motif tegel jadi enak dipandang mata Jadi makin cantik gitu deh nantinya Lanjut Fems, ini nih bagian proses yang paling asik Keterampilan para pengrajin tegel amat dibutuhkan Oh iya, bentuk tegel gak selalu harus kotak Konsumen bisa juga memilih bentuk dan motif custom sesuai request atau selera Untuk yang ini Fems, berbentuk heksagonal alias segi 6 Dengan tambahan bebatuan alam, campuran semen, warna cair dituang ke dalam cetakannya Kombinasi motif dan permainan warna cantik yang khas membuat tegel makin terlihat unik Walaupun klasik, tetap punya daya tarik Fems, setelah warna dituang sesuai pola cetakan Padatkan dengan tambahan semen, semen mil, serta pasir murni Lanjut, tutup cetakan dan pres dengan mesin hidrolik Gak usah lama-lama, gak sampai 1 menit dipres 1 buah tegel yang cantik udah jadi bentuknya Hihihi Rumah produksi tegel dari Bantul ini sudah berjalan hampir 15 tahun Pengusung nama Sarasa Tegel, ratusan motif Ubin klasik sudah tercipta dari sini Aslinya Fems, motif tegel berasal dari Spanyol dan Portugal Motif tegel ini terinspirasi dari peradaban Timur Tengah dan Romawi Yang terkenal dengan mozaiknya Di Indonesia, nama tegel muncul ketika seorang warga berkebangsaan Belanda membangun usaha kerajinan Ubin Tegel sendiri Fems adalah kata serapan dari bahasa Belanda yang artinya Ubin Tegel bisa dibilang sebagai karya kerajinan tangan Proses pembuatannya yang masih manual satu persatu Ngebuatnya jadi punya nilai lebih Untuk satu motif tegel terkadang gak bisa sama persis 100% Selain keterampilan, fokus dan pengalaman pengrajin juga amat menentukan Menuang cairan semen warna sebagai kombinasi motif juga butuh feeling yang tepat Gak boleh kurang apalagi kebanyakan Setelah dipres dan tercetak, tegel lanjut diangin-anginkan selama satu hari penuh Untuk mengurangi kadar airnya Jadi padat gitu nantinya Sip lah, perendaman menjadi tahapan terakhir proses produksi tegel Lamanya proses ini bisa satu hari satu malam penuh Tujuannya sih bisa membuat tegel jadi semakin kuat dan kokoh Jangan lupa kembali dikeringkan supaya warnanya tahan lama ya Fems, di Tanah Jawa tempo dulu pemakaian tegel cukup populer Selain sentuhan estetiknya, tegel tradisional dianggap mampu membuat bangunan terasa lebih adem Bikin betah gitu deh Oh iya, kalau kalian tertarik Harga tegel bervariasi dengan rata-rata ukuran 20x20 cm Tegel dibanderol sekitar 150 ribu rupiah per meter perseginya Harga itu untuk model yang polos, Fems Kalau yang bermotif bisa beda lagi Tergantung motif warna dan pola kesulitannya Gimana? Tertarik gak Fems ngerenove ubin rumah pake tegel? Hihihi